Pada tanggal 3 Februari 2022 kemarin, Hyuna dan Dawn menghebohkan banyak netizen dan juga para penggemar mereka. Gimana nggak heboh? Setelah menjalani hubungan yang penuh likaliku dan rintangan selama 6 tahun, akhirnya mereka menyatakan kalau akan melanjutkan kisah Asmara ke jenjang yang lebih serius. Melihat hal itu, banyak sekali fans yang merasa terharu dan langsung teringat dengan banyaknya rintangan Asmara di kedua idol ini. Kalau kamu penasaran seperti apa perjalanan kisah Asmara yang pernah likaliku di antara dua idol ini, simak terus video ini sampai habis ya. Pada bulan Juli 2018, Hyuna dan Dawn bersama Hui member Pentagon membentuk trio bernama Triple H. Sayangnya, trio itu menghadapi banyak kontroversi. Meskipun grup itu dikenal memiliki konsep seksi dan berani, tapi beberapa penggemar Pentagon yang bernama Universe beranggapan kalau kontak fisik antara Hyuna dan kedua laki-laki itu terlalu berlebihan dan seharusnya nggak diperlukan. Saat itu, para penggemar menunjukkan kalau Hyuna sering sekali dengan santainya menyentuh Hui dan Dawn selama wawancara, siaran langsung ataupun di belakang layar. Nggak lama setelah netizen mengukapkan ketidaknyamanan tersebut, medada ada banyak rumor kencan seputar Hyuna dan Dawn yang beredar. Bahkan, pada tahun 2018, media di Korea Selatan melaporkan kalau Hyuna dan Dawn sebenarnya sudah menjalin hubungan selama beberapa bulan. Saat itu, sebenarnya Cube Entertainment merilis pernyataan resmi yang menyangkal hubungan mereka. Namun, Hyuna dan Dawn justru mengiakan kalau sebenarnya mereka nggak cuma bekencan selama beberapa bulan-bulan, tapi udah dua tahun. Bahkan, Hyuna sempat membagikan bagaimana dia dan Dawn seawalnya sama-sama merasa saling jatuh cinta. Setelah hubungan mereka berdua akhirnya go public, Dawn lalu hiatus untuk waktu yang tidak ditentukan dari kegiatan Pentagon. Kemudian, beberapa acara dan penampilan Hyuna pun dibatalkan. Pada bulan September 2018, Cube Entertainment mengakhiri kontrak Hyuna dan Dawn dengan pernyataan kalau agensi tersebut tidak bisa kembali mendapatkan kepercayaan kedua idol. Rupanya, Hyuna dan Dawn baru mengetahui kabar tentang pemutusan kontrak mereka dari media. Meskipun begitu, bukan berarti kehidupan mereka langsung terhenti begitu saja. Sejak meninggalkan Cube Entertainment di bulan Oktober 2018, Hyuna mulai sering membagikan postingan mengemaskan tentang hubungan mereka di akun media sosialnya. Di tahun 2019, di bawah agensi baru mereka, P-Nation, Hyuna dan Dawn menjadi pasangan idol publik pertama yang tampil di televisi nasional dalam sebuah acara MBC. Dua tahun kemudian, banyak fans yang menduga kalau Hyuna dan Dawn diam-diam sudah melakukan pernikahan kira-kira foto yang keduanya jebar di media sosial. Namun, rupanya foto itu bukanlah untuk pernikahan, melainkan pesta ulang tahun Hyuna. Dan di tahun 2022 ini, mereka kembali mengagetkan fans ketika Dawn memposting video di Instagram Story dengan caption, Marry me, yang bikin kemas. Hyuna menjawab dengan caption, Tentu saja, jawabannya adalah yes, dipostingkan Instagramnya. Ingin tahu informasi menarik lain seputar Hyuna dan Dawn? Klik di kiri atas untuk lanjut yuk. Jangan lupa subscribe juga. Terima kasih telah menonton!